Assalamualaikum, ya aki, ya ubi. Assalamualaikum, ya aki, ya ubi. Assalamualaikum, ya aki, ya ubi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Rio. Tiwi. Rio. Baru ini kita ketemu. Kita ketemu juga ya, selamat lebaran. Selamat lebaran, minal izin, wafah izin, mohon maaf lahir dan batin juga pemirsa Intermezzo. Sekarang Intermezzo kita lagi sama Tiwi aja ya, karena Nana kemarin aku tinggal di gunung, kemarin kita di Intermezzo spesial. Jadi Nana ketinggalan. Iya, jadi jalan-jalan kemarin. Makanya dia minta backupin saya untuk berdiri di sini. Biar dia menikmati bersama hewan-hewan di gunung, kita akan sampaikan informasi di Intermezzo, kira-kira kita bahas apa hari ini. Tetap di Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo. Ya, Tiwi ini kalau ngomongin tentang ya suasana masih lebaran lah ya, ini pasti sekarang mungkin udah kumpul sama keluarga kemarin-kemarin. Udah. Jalan-jalan. Terutama di hari lebaran pertama dan juga di hari lebaran kedua. Jadi Jakarta tuh lengang banget Rio. Nah, ini yang macet sekarang adalah beberapa tempat yang memang menjadi salah satu destinasi para wisatawan atau mungkin yang pengen liburan ke sana gitu ya. Di mana yuk macetnya? Lembang, biasanya lembang nih paling parah nih salah satu daerah yang memang di Bandung menjadi salah satu favorit ya. Kita lihat informasinya. Wow, ini rame banget ya. Jadi kemacetan mengekor sepanjang 5 km hingga kawasan Setia Budi. Kemacetan diperparah karena banyaknya persimpangan, ruas jalan yang sempit, serta banyaknya kendaraan yang keluar masuk lokasi wisata. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan rekayasa buka tutup jalur, baik dari arah Bandung maupun Subang. Itu dia. Nah, kemacetan juga gak terjadi, gak cuma terjadi di kawasan Lembang, Rio. Kemacetan juga terjadi di km 66 Dawuan, Kerawang menuju arah ke Jakarta. Kepadatan yang terjadi sejak sore membuat antrian kendaraan menggular hingga 6 km. Panjang banget Rio. Panjang banget ya. Diperkirakan puncak arus balik lebaran terjadi pada Sabtu mendatang, karena hari Senin kita sudah mulai kembali beraktifitas. Tapi sekarang kita udah kerja nih. Beda ya. Ladang ibadah ya. Oke, selanjutnya. Ini juga tidak kalah macetnya ya. Itu di Cikupa, kepadatan sepanjang 1 km di Jalan Tol Merak, Jakarta. Jika dibanding dengan hari sebelumnya, volume kendaraan malam tadi ini naik 20% dengan total 25 ribu kendaraan yang melintas. Menuju Jakarta, kemacetan disebabkan membludaknya jumlah kendaraan yang keluar dari Pelabuhan Merak. Dan gak cuma kendaraan roda 4 aja Rio, tapi juga motor mulai balik nih ke Jakarta melalui jalur Kalimalang, Jakarta Timur. Pemudik memilih kembali ke Jakarta lebih awal, karena untuk menghindari puncak arus balik yang akan terjadi pada Sabtu mendatang. Perjalanan mulai dari kampung halaman hingga ibu kota, para pemudik mengaku arus lalu lintas masih cukup lengeng dan lancar. Jadi mungkin bisa jadi waktu pilihan ya Rio? Iya sih sebenarnya. Jadi sekarang bisa jadi waktu untuk pulang ke Jakarta. Kira-kira diprediksi lah hari apa yang mungkin paling aman begitu pulangnya ya. Walaupun diprediksi nanti Sabtu ya. Kita masih akan membahas mengenai arus balik dan juga bagaimana suasanamu di kelebaran ini. Tetap di Intermezzo. Banyak info. Tidak Bikin Kepo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.